Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryopi pada video kali ini saya akan membahas komponen yang bernama diuda jembatan ataupun diuda blit yang sering kita jumpai ataupun yang sering teraplikasi pada lampu LED maupun LAE sehubungan dengan itu teman-teman saya juga akan menjawab pertanyaan dari seorang sahabat yang menanyakan kurang lebih seperti ini pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengetahui input ataupun outputnya pada diuda SMD semacam ini teman-teman yang sudah saya lepas ini apabila kode ataupun tanda pada bodi ini sudah terhapus ataupun mungkin terbakar sehingga kita tidak bisa mengetahui mana kaki input mana kaki output baik teman-teman sebelum kita mulai kita akan simulasikan yang paling dasar yaitu rangkaian diuda jembatan ataupun diuda blit seperti di hadapan saya ini ada diuda blit yang tersusun dari diuda IN4007 ada empat buah ini disusun secara jembatan dari sini juga tidak nampak kode ataupun tanda mana input dan tanda outputnya oke untuk mengetahui input dan outputnya sebenarnya sangat mudah teman-teman jika kita terdika kita membuat diuda blit ataupun diuda jembatan dari diuda IN4007 kita cukup mengamati ini dari outputnya terlebih dahulu biar mudah itu teman-teman cukup mengamati di bagian kode gelang putih teman-teman disini akan menyatu dua-duanya ini artinya bahwasannya ini propositif sedangkan yang tidak ada kodenya seperti ini artinya adalah negatif jadi dipastikan bahwasannya kita sudah bisa menemukan kutub positif dan negatif sedangkan kedua kaki ini ini artinya adalah kaki input yaitu yang terhubung pada listrik ataupun pada PLN Oke selanjutnya kita akan menuju ke driver lampu LED teman-teman yaitu karena lampu LED kebanyakan menggunakan diuda SMD semacam ini sebenarnya fungsinya hampir sama dengan bahkan sama yaitu merubah tegangan dari AC menjadi DC kalau ini tersusun dari diuda 1 ampere N44007 sedangkan yang ini sudah terbentuk dalam 1 chip atau 1 IC teman-teman jadi sudah ada kode input dan outputnya biasanya ada tanda plus dan min dan ada tanda arus ataupun tegangan masuk atau tegangan input seperti pada driver ini teman-teman ini biasanya akan terpasang semacam ini ini diuda brit ataupun diuda jembatan itu hampir sama seperti ini kalau kita simulasikan dari yang paling dasar jadi fungsi diuda brit ini pada driver ini dikhususkan untuk mengubah arus AC menjadi DC ataupun arus pulak balik menjadi arus searah ataupun arus PLN menjadi arus DC otomatis kita harus mengetahui input dan outputnya misalkan ini terjadi kerusakan teman-teman pasti kita akan mengganti dan tentunya kita pun harus mengetahui input dan outputnya sesuai dengan pertanyaan tadi untuk mengetahui input dan outputnya tentunya kita harus mengetahui jika terjadi kerusakan di bagian komponen ini dan rata-rata pada PCB tidak disertakan ataupun tidak ditulis kode plus min ataupun arus listrik hanya tertulis pada bodi ini teman-teman kadang pun juga terlihat samar-samar sekali kadang tidak terlihat sedangkan bagaimana cara untuk mengetahui jika kode ataupun tulisan pada bodi ini sudah rusak ataupun sudah tidak terlihat ataupun mungkin sudah terbakar karena panas bagaimana cara menggantinya sedangkan kita untuk mengganti harus sesuai dengan jalur yang disesuaikan input dan outputnya jika terbalik tentunya akan sangat bermasalah oke teman-teman cara untuk mengetahui inputnya sebenarnya sangat mudah sekali pada driver led ini otomatis kedua kaki dari input ini akan terhubung ke listrik itu pasti input dan biasanya diantara salah satu kaki ini biasanya ada namanya FR yaitu sebagai sekring ataupun security nya jadi ciri yang paling mudah kita amati inputnya itu kita mengetahui dari bahwasannya jalur ini akan menuju ke jaringan listrik itu yang paling simpel sedangkan untuk outputnya teman-teman untuk outputnya tentunya bagi pemula juga agak kesulitan mana plus mana main karena tidak tertulis disini plus dan main caranya sangat mudah sekali teman-teman cukup teman-teman melihat jalur dari output kedua kaki ini dengan melihat pada posisi kapasitor tegangan tinggi seperti ini teman-teman kita cukup melihat dari kapasitor tegangan tinggi ini kita sudah bisa mengetahui output dari dioda berit SMD ini teman-teman contoh teman-teman seperti kaki yang kiri ini kaki yang kanan ini kita urutkan saja pasti akan menuju ke kaki kapasitor seperti ini kaki kanan menuju ke kaki kapasitor yang bertanda probe negatif dipastikan bahwasannya ini adalah output negatif dari dioda SMD sedangkan yang satunya yang sebelah kiri ini akan menuju ke plus kapasitor itu artinya bahwasannya output dari dioda SMD tersebut yang menuju ke plus ini ke plus kapasitor ini artinya itu adalah plus ataupun pro positifnya jadi untuk mengetahui input dan outputnya dari dioda SMD yang sudah rusak tulisannya ataupun sudah tidak terbaca teman-teman cukup melihat dari satu input tadi kedua kakinya akan terhubung ke PLN itu dipastikan pasti input sedangkan untuk mengetahui outputnya teman-teman cukup untuk membaca di bagian kapasitor tegangan tinggi semacam ini teman-teman sudah akan teman-teman sudah bisa menentukan mana positif dan negatif dari output dioda SMD oke cukup mudah sekali teman-teman mungkin bagi teman-teman yang yang menanyakan tadi mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan bisa dicoba di rumah dan mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya share kepada teman-teman dan semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati